Silahkan like, like subscribe Sobat otomanya diman pun berada, kali ini kita akan lihat di bawah saddle Yamaha XR155 ya Ternyata ampe sama, seperti motor laki yang lain Di bawahnya ya Ada huku manualnya Sepertinya kalau menaruh jas hujan dilipat masih masuk ya, seperti motor laki yang lain Ada kunci pengamannya juga itu Yang bisa dikutup Laki bahan bakar biasa Seperti motor laki yang lain Motor ini fenomenal ya sob Dengan biaya sport heritage Menggunakan mesin SOHC satu silinder 155 cc Oh ya, banyak yang bilang bahwa tinggi 165 cm ke bawah Sangat susah naik motor ini atau jinjir balet Sepertinya bisa diakalin dengan menggunakan profile ban yang lebih rendah Saat beli mungkin kita bisa langsung ke toko ban untuk tukar tambah Contohnya, sama seperti apa yang saya lakukan dulu saat beli motor Sebelumnya langsung ke toko ban mengatakan bahwa mau tukar tambah ban baru Akhirnya dikasih Juga bisa di setel SOHC backer depan Biasanya SOHC backer depan bisa diturunin Kalau Yamaha Pixen sih Sepertinya ini mirip Penggunaan Ataupun SOHC backer depannya Ada segitiga Folder pengikat ya Yang bisa di Kendurkan Dan terus di setel Ketinggian SOHC depannya Sepertinya masih bisa masuklah Untuk tinggi di bawah 165 cm Juga pemilik Pertama Honda XR155 ini Sempat saya Berbincang-bincang Juga ada menjual Pak atau sambungan di Monosok bagian bawah ya Yang lebih pendek Sehingga bisa membuat motor lebih rendah Ya Tempat yang seperti ini katanya Itu seperti link Monosoknya Juga bisa Memainkan tekanan ban ya Tapi Dalam Tekanan yang aman juga Terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis Semoga informasi itu berguna ya Buat sobat yang Mempunyai tinggi 165 cm ke bawah Untuk Membeli Yamaha XR155 ini Salam satu aspal Terima kasih 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 Terima kasih